PSS Lehmann cari pengganti Talison Duwarta Bek asing Borneo FC Digaet segini harga pasarnya PSS Lehmann membutuhkan bek tengah asing untuk mengarungi putaran kedua Liga 1 2023 Pasalnya Bek asing PSS Lehmann, Talison Duwarta tak kunjung kelihatan batang hidungnya Kabar terakhir Talison Duwarta mengalami cedera tulang belakang hingga harus menepi dari PSS Lehmann PSS Lehmann berpotensi melepas Talison Duwarta dan mencari penggantinya demi memperkuat lini pertahanan Sosok Bek asal Uzbekistan, Javlon Gusinov bisa menjadi opsi terbaik PSS Lehmann Peluang PSS Lehmann merekrut Javlon Gusinov dari Borneo FC terbuka lebar Pasalnya Borneo FC sudah meresmikan Bek asing pengganti Javlon Gusinov untuk putaran kedua Oleh karena itu, PSS Lehmann bisa memanfaatkan momentum mendapatkan Javlon Gusinov Secara kualitas, PSS Lehmann tak perlu meragukan Javlon Gusinov yang masuk dalam daftar Bek tangguh di Liga 1 Julukan tank Borneo FC disematkan pada Javlon Gusinov karena menjadi pemain terkuat di lini pertahanan Sektor pertahanan PSS Lehmann akan semakin kuat dengan adanya Javlon Gusinov Sedangkan untuk harga pasar Javlon Gusinov cukup fantastis Javlon Gusinov memiliki harga pasar 6 miliar selama membela Borneo FC PSS Lehmann bisa mendapatkan Javlon Gusinov yang berstatus bebas transfer setelah dilepas Borneo FC Menarik dinantikan apakah PSS Lehmann akan mendatangkan Javlon Gusinov untuk putaran kedua Liga 1 2022-2023 Mari kita tunggu Update transfer Persib Bandung Boboto mencurigai bahwa Maung Bandung sudah memiliki calon pemain baru lewat unggahan terbaru di akun Instagram resmi klub Sebagaimana diketahui dalam bursa transfer Liga 1 2023 belakangan ini Persib Bandung kerap memberikan kode terkait sosok pemain baru yang bakal diboyong mereka Boboto menilai Persib Bandung selalu menyisipkan kode dan memantik para fansnya untuk menjawab teka-teki Terkait siapakah pemain yang bakal didatangkan di bursa transfer Liga 1 Lewat beberapa unggahannya jelang digulirkannya putaran kedua Liga 1 2022 Postingan Persib Bandung memantik rasa penasaran Boboto soal kode pemain baru yang diinginkan oleh Luis Mila Bahkan beberapa aksi dari pemain maupun pelatih Persib Bandung sempat dicurigai oleh Boboto bahwa hal itu merupakan kode Boboto kini tengah menebak Persib Bandung bakal mendatangkan pemain baru yang berasal dari klub Liga 2 yakni PSIM Yogyakarta Tebakan Boboto tersebut disinyalir berdasarkan pernyataan bos dari Persib Bandung Yakni Teddy Cahyono yang sempat membeberkan inisial pemain yang sedang diincar Pangeran Biru Teddy Cahyono sempat memberitahu bahwa pemain berinisial AP sedang dalam bincaran Persib Bandung untuk putaran kedua Liga 1 2022 Tebakan Boboto Persib Bandung bakal merekrut sosok Aditya Putradewa dari PSIM Yogyakarta pada putaran kedua Liga 1 2022 Kelak Pemain yang santar dikaitkan dengan Persib Bandung yang berinisial AP tersebut Tiyakini Boboto adalah Aditya Putradewa Bekiri PSIM Yogyakarta Aditya Putradewa sudah tampil sebanyak tujuh kali di Liga 2 2022 bersama PSIM Yogyakarta Dari tujuh pertandingan tersebut Aditya Putradewa berhasil melesatkan dua gol untuk PSIM Yogyakarta Peluang Aditya Putradewa sendiri untuk bergabung dengan Persib Bandung terbilang cukup lebar Mengingat kontrak dari sang pemain bersama PSIM Yogyakarta akan segera berakhir Kontrak Aditya Putradewa bersama PSIM Yogyakarta akan habis pada 31 Maret 2023 mendatang Tentunya tidaklah sulit bagi Persib Bandung yang memiliki kekuatan finansial yang apik Untuk menebus sisa kontrak Aditya Putradewa di PSIM Yogyakarta Menarik untuk dinantikan siapakah yang benar-benar akan bergabung dengan Persib Bandung di putaran kedua Liga 1 2022 PSS Sleman dikabarkan resmi gaya Jonathan Cantilana dari PSIS Semarang Igor Vidal menuju Barito Putra PSS Sleman langsung melakukan gebrakan serius di bursa transfer pemain paruh kedua Liga 1 2022-2023 Demi memperbaiki posisi di klasmen pada paruh kedua kompetisi musim 2022-2023 Super Elan Jawa dikabarkan telah resmi menggayat playmaker gacor milik PSIS Semarang Jonathan Cantilana Kabar gabungnya Jonathan Cantilana dengan Super Elan Jawa memang sudah ramai jadi pemberitaan media dalam Sepekan terakhir usai pemain berusia 30 tahun tersebut disebut akan dilepas PSIS Semarang Jonathan Cantilana dikabarkan akan segera diumumkan PSS Sleman Bersama PSIS Semarang, Jonathan Cantilana punya catatan yang tak alah mentereng Dengan 3 gol yang dia cetak dalam total 11 pertandingan Di squad PSIS Semarang, Jonathan Cantilana mengisi slot pemain asing Asia Jonathan Cantilana memang kelahiran Cili Namanya juga tak menunjukkan tipe-tipe nama orang Timur Tengah Akan tetapi Jonathan Cantilana memiliki paspor Palestina Dan pernah membela Timnas Palestina pada tahun 2015-2019 Bermain untuk posisi gelandang tengah Jonathan Cantilana memakai tumpuan kaki terkuat di kanan dan kiri Sementara itu, Igor Fidel yang nampaknya akan dilepas Persebaya Surabaya di Bursa Transfer pemain Liga Satu Paru kedua musim 2002-2022-2023 Setelah Persebaya resmi mengumumkan Zavalenta Igor Fidel disebut selangkah lagi akan bergabung dengan Barito Putra Igor Fidel sebelumnya dikaitkan dengan PSS Sleman Ia disebut akan dibarter dengan Zavalenta Namun seiring dengan rampungnya proses transfer Cantilana Maka dapat dipastikan pendekatan PSS Sleman dan Igor Fidel tidak Antarealisasi Hal ini terjadi lantaran Cantilana dan Fidel memiliki tipikal permainan yang sama sebagai playmaker Terima kasih telah menonton!